Hai Gadget Ovar, Assalamualaikum dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire Setelah 3 bulan, Mbak Gadget, ya hampir 3 bulanan ya Mbak Gadget menggunakan Samsung Galaxy S20 Plus ini Ternyata ada 7 fitur tersembunyi yang bisa memaksimalkan kalian untuk beraktivitas di rumah aja Nah apa aja 7 fitur tersembunyi di S20 Plus ini? Yuk Mbak Gadget kasih tau ya apa aja itu dia Bukan flagship namanya kalau cuma punya spek tapi nggak punya fitur Nah sebelum Gadget Ovar memutuskan untuk membeli atau mungkin udah beli tapi bingung sama keugulan dari Samsung Galaxy S20 Plus ini Nonton video Mbak Gadget sampai habis ya buat tau 7 fitur rahasia dari Samsung Galaxy S20 Plus Fitur pertama yang Mbak Gadget suka di Samsung Galaxy S20 Plus ini adalah Live Caption Kepake banget pas kita lagi nonton YouTube, buka IG atau baru aja download film dan pengen lebih jelas apa yang diomongin di video Live Caption akan menampilkan Caption Text dari multimedia yang dimainkan di device Samsung Galaxy S20 Plus kita Untuk mengaktifkan Live Caption, cukup tekan tombol volume untuk memunculkan pop up volume setting Ketuk tombol panah ini dan nyalakan Live Captionnya Proses Live Caption cukup cepat dan pintar untuk bisa langsung menghasilkan teks dari suara yang dihasilkan Ini benar-benar keren sih Fitur kedua yang bagi kita suka dari Samsung Galaxy S20 Plus ini adalah proses multitasking yang nyaman banget dan banyak pilihan fitur Di antaranya adalah pop up views dan pin windows Multitasking dengan pop up windows ini jadi lebih cepat buat switching windows Pas Mbak Gadget mau bikin caption buat Instagram contohnya Buat tau spek smartphone yang mau dipost dan dijadiin caption Mbak Gadget cukup switch windows dengan cepat seperti ini Fitur yang Mbak Gadget suka juga adalah pin windows Untuk mengaktifkannya kita masuk setting dan search pin windows Kemudian buka card mode seperti ini dan klik di icon aplikasi yang kita mau pin Fitur ini kepake banget pas kita mau kasih lihat postingan Instagram ke keluarga misalnya Tapi nggak mau aplikasi lain bisa dibuka Kita cukup pin windows instagram ini dan jadinya nggak bisa buka aplikasi lain sebelum pin windows ini di nonaktifkan Untuk menonaktifkan pin windows dibutuhkan pin atau fingerprint lebih aman dan nyaman kan Fitur ketiga yang bagus banget di Samsung Galaxy S20 Plus ini adalah fitur kamera single tag Ini kepake banget terutama kalau kita lagi capture rare moment yang nggak bisa diulang Untuk capture foto dengan single tag cukup buka aplikasi kamera Swipe ke kiri untuk masuk ke mode single tag dan langsung klik aja shutter buttonnya Dengan single tag kita capture video 15 detik Setelah selesai dengan bantuan AI Samsung Galaxy S20 Plus akan menghasilkan beberapa output yang berbeda Seperti beberapa pilihan best moment foto, video shot, foto dengan filter, timelapse, dan bahkan rebating video seperti boomerang Berikut adalah beberapa hasil foto dan video yang dihasilkan Cuma dengan sekali take short video 15 detik Keren banget kan? Fitur keempat yang juga keren di Samsung Galaxy S20 Plus ini adalah shutter button di fitur kamera yang multifungsi Setelah kita mengakses kamera foto, kita bisa tekan lama shutter button untuk mengubah ke mode video Atau kita bisa drag ke bawah shutter buttonnya untuk mengambil burst foto hingga 100 foto Setelah selesai meng-capture burst foto, kita bisa memilih foto mana yang akan kita ambil Hasil fotonya juga tetap tajam dan cukup detail Dengan fitur ini, kita bisa memilih lebih dari satu foto untuk disimpan Atau kita juga bisa membuat GIF image seperti video pendek dari burst foto yang kita ambil Saat membuat GIF image, kita bisa mengatur kecepatan, rasio, dan bahkan dari mana GIF image dimulai Kalau kita pengen secara default langsung menghasilkan GIF image Saat mengambil burst foto, kita bisa set di bagian setting kamera untuk langsung menghasilkan GIF image Fitur rahasia yang kelima adalah fitur snapshot di kamera Samsung Galaxy S20 Plus Fitur snapshot ini adalah fitur yang mirip dengan screen capture tapi dengan resolusi yang lebih baik Dan caranya lebih simple Misalnya saat kita foto dengan kamera 64MP Kemudian kita ingin crop zooming seukuran layar smartphone kita Untuk dapetin foto yang sesuai dengan keinginan atau buat di-post di story Kita tinggal zoom dan tekan icon snapshot ini dan langsung menghasilkan foto baru dengan resolusi yang disesuaikan Atau saat kita rekam video dengan resolusi 8K Kita bisa menghasilkan foto yang tetap tajam dan detail hanya dengan melakukan snapshot di hasil videonya Seperti ini contohnya Fitur ke-6 yang mesti gadget lover tahu juga adalah experience layar dengan refresh rate 120Hz di Samsung Galaxy S20 Plus Untuk aktifin fitur 120Hz di Samsung Galaxy S20 Plus ini Kita masuk ke display setting dan pilih motion smoothness Di sini kita bisa pilih refresh rate 120Hz untuk tampilan layar yang lebih smooth Tapi mesti gadget lover ketahui refresh rate 120Hz hanya bisa diaktifin di resolusi Full HD Plus Jadi kalau kita naikin resolusi ke QHD Hanya bisa menggunakan refresh rate layar 60Hz saja Experience dengan layar 120Hz ini benar-benar nyaman banget Perbedaan benar-benar terasa setelah kita terbiasa pakai 120Hz selama beberapa minggu Dan ketika settingan dikembalikan ke 60Hz atau menggunakan smartphone lain dengan refresh rate layar 60Hz Akan terasa sedikit laggy Saat kita main game dengan fps di atas 100 Kita bisa experience gaming yang lebih smooth dengan settingan layar 120Hz ini Fitur ketujuh yang sangat bermanfaat buat Mbak Gadget adalah fitur yang membantu kita tetap sehat selama di rumah saja Kita bisa memanfaatkan fitur digital weblink untuk mengatur penggunaan smartphone kita sehari-hari Memaksimalkan Bixby sebagai asisten serba pintar untuk membantu pola makan Dan tetap aktif secara mental dan fisik menggunakan Samsung Health Dengan fitur digital weblink kita bisa set screen time goal untuk mengatur penggunaan smartphone kita agar tidak terlalu kecanduan bersosial media atau gaming Ada juga fitur app timer untuk mengingatkan kita ketika membuka aplikasi melebih batas waktu yang telah kita set sebelumnya Ada juga fitur focus mode untuk membantu kita lebih fokus saat bekerja Atau saat kita tidak ingin terganggu banyak notifikasi ketika sedang me-time membaca buku, mendengarkan musik, atau saat family time Mbak Gadget coba memaksimalkan banget fitur Bixby sebagai asisten pintar untuk membantu mengatur pola makan dan masakan apa yang akan dimasak hari ini di rumah Kita bisa dengan mudah mencari resep makanan seperti rendang, nasi goreng, atau kimchi dengan cepat dan mudah Saat menggunakan Samsung Galaxy S20 Plus ini untuk dapat panduan masak Kita juga bisa minta bantuan Bixby untuk set screen time out menjadi 10 menit agar layar smartphone tetap menyalah selama memasak Di fitur Samsung Health kita bisa akses kategori untuk dapat menjelajahi berbagai program kebugaran Mulai dari latihan beban hingga latihan peregangan, menambah jadwal harian agar lebih disiplin menjaga kebugaran tubuh Dan pada saat kita mencari ketenangan setelah hari sibuk kita tetap mengikuti jadwal tidur dengan fitur activity tracking di Samsung Health Samsung Health juga dapat dengan mudah melakukan tracking beberapa langkah yang sudah kamu tempuh dalam sehari Bahkan untuk para wanita Samsung Health juga dapat melihat siklus bulanan Yang tidak kalah penting Samsung Health juga dapat membantu mengatur pola makan serta mengetahui masukan kalorimu dalam satu hari Bahkan melihat seberapa banyak air yang telah kamu minum Nah jadi gimana nih Gadget Lover mengenai 7 fitur tersembunyi yang ada di Samsung Galaxy S20 Plus ini? Nah buat kalian yang masih penasaran dan pengen tanya-tanya juga mengenai fitur tersembunyi yang ada di Samsung Galaxy S20 Plus ini? Langsung aja kirimkan komentar, kritik saran kalian di kolom komentar di bawah ya Nanti kita akan berdiskusi bersama mengenai Samsung Galaxy S20 Plus ini Hmm kayak yang Pak Gadget harus pamit undur diri dulu Wassalamualaikum Sampai ketemu di next video berikutnya Dadah Wassalamualaikum Dadah